Ya, jadi ibunya itu menabur sesuatu di tempat ini Dia akhirnya menciptakan jen ini untuk mengganggu pikiran kamu Supaya selama hidup kamu itu tidak tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu dari jauh Ini beliau ini Mas Dayat Jadi pada malam hari ini saya bersama Mas Dayat Tadi dibelikan tiket ya teman-teman ya Terbang ke Sumatera teman-teman Ke desa Mas Dayat ini teman-teman Jadi saya datang ke sini karena perjuangan Mas Dayat Untuk bertemu dengan saya itu sangat luar biasa ya teman-teman ya Saya tadinya itu berada di Surabaya Dan beliau menghubungi admin saya Saya minta tolong, minta tolong itu Akhirnya admin saya mengatakan Mr. X lagi di Surabaya Akhirnya dia langsung terbang ke Surabaya Dan mencari saya Dan langsung saya dari Surabaya Terbang ke sekarang di Sumatera ya teman-teman ya Jadi Mas Dayat ini beliau adalah pembeli dari buku titis mata putih Beliau berusaha mengamalkannya Namun beliau setengah berhasil ya teman-teman ya Namun karena belum akhir akhirnya beliau menghubungi saya Karena memang ini terjadi sesuatu hal yang katanya di masa lalunya Dan biar kalian mendengarkan sendiri Menggoh Mas Dayat silahkan berbicara Nah jadi seperti ini Dulu itu Kita itu sempat apa ya Jadi pertama Beginilah Dia itu teman kecil saya Nah suatu hari ada kejadian Kita itu berantem di sini Nah tapi teman saya itu meninggal Gitu Oh Jadi meninggal kondisi berantem Di kecil Sempat di proses hukum Enggak Karena Di proses hukum Tapi enggak diapa-apain Karena masih di bawah umum Iya Nah Dari kecil Dari kita berantem itu Sampai sekarang itu saya selalu dihantui Begitu Hingga seumuran sekarang masih dihantui Betul sekali Nah berkat buku ini Belajar-belajar Hingga saya bisa memanggil Teman saya itu Tapi Saya enggak bisa ngobrol sama dia Begitu Oh jadi Jadi gini teman-teman ya Ini Mas Dayat ini Memiliki keluhan Bisa Menunjukkan Sahabatnya yang sudah meninggal Namun Mas Dayat ini Enggak bisa berkomunikasi Karena belum Mengetahui cara bahasa-bahasa Berbicara dengan Makhluk Goibnya teman-teman Dan Mas Dayat ini Dari kecil ya Hingga kejadian itu Di teror Hingga sekarang Beliau Masih menjadi Pikiran yang tidak karuan Gitu teman-teman Iya Nah ini Saya mau minta tolong Mungkin Biar saya bisa Apa Berbicara sama dia Atau mungkin di Apalah Mister yang bicara sama dia Gitu Oke Saya sebetulnya ingin minta maaf Gitu Karena Emang ya Namanya anak kecil itu kan Emosinya itu tinggi Seperti itu kan Enggak tahu juga kan Oke Baik Saya akan mencoba Tapi Saya tidak akan memanggil Karena kamu sudah bisa memanggil sendiri Memanggil Tapi ya masih Sambil baca Oke Enggak apa-apa Yang penting kamu yang panggil sendiri Nanti kita lihat Siapa yang keluar ya Silahkan Teman-teman Ini Saya Hanya akan Ini ya teman-teman ya Ya terserah Terserah teman-teman Jadi saya hanya Akan membantu Menjadi translator Ataupun juru jubir ya Juru bicara Dari makhluk gaib ke Bapak ini Berarti Kayaknya Bapak ini Isinya 30 30 tahun Atau 32 tahunan Ya intinya 30 Sampai 35 Teman-teman Dia ini Diteror lama Terserah teman-teman Ya untuk pemulaan memang pemanggilan sendiri memang harus dilatih ya Dulu saya juga begitu teman-teman ya Melatih pemanggilan sendiri itu lama Ya Apalagi kalau belum hafal doanya Kenapa Pak Sampai Terserah teman-teman Terserahари hai 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 jangan pergi Pak fokus Hai bantang-bantang ada saya grogi yang kenceng bacanya Pak hai 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 dengan高 a Hai agaklah memang dimaklum ya teman-teman ya karena masih awalnya Hai kalau masih awal memang gitu teman-teman Hai teman-teman apa yang menanggung Gipangnya Hai yo yo Hai Hai meskipun di siapa ini teman saya teman kamu enggak bukan ini jadi ini yang masuk ke mimpi kamu terus masuk ke pikiran kamu kamu yakin iya soalnya wajahnya itu bukan manusia mungkin yang selalu hadir itu ini masa sih hai, kamu kenal dia dia siapa membunuh kamu jadi dia berkata kamu adalah pembunuhku ya emang saya akui dulu jadi waktu kecil dia menggunakan baju seperti ini hingga dia kamu dewasa pun bajunya ke pembesar ya kenapa kamu masuk ke dalam mimpi dia terus oh jadi kamu menginginkan hidup dia itu enggak tenang jadi bapak teman bapak ini menginginkan hidup bapak itu tidak tenang versi dia ini saya yang menyampaikan dalam bahasanya saya jadi translate terus terus kamu enggak boleh bohong semua perkelahian ketika kecil enggak mungkin sampai terpicu seperti ini dan anak kecil enggak mungkin bisa membunuh kecuali memang tidak disengaja entah itu terjatuh ataupun apa ya tapi dia sudah mengakui kesalahannya tidak jadi pak ketika anak ini meninggal keluarganya itu enggak terima kamu tahu kan yang paling enggak terima itu siapa ya ibunya ya betul dia tidak terima karena kamu telah menghabis nyawanya jadi selama ini kamu sudah diincar oleh ibunya ya tapi karena kamu itu anak orang kaya ya warisan kamu banyak ibu dari anak ini enggak bisa membuat keluarga kamu bangkrut kenapa karena aset dari orang tua kamu itu sawit di mana-mana lahannya besar enggak mungkin menghancurkan sawit segerede itu ya jadi apa dia ini gangguin saya biar saya bangkrut atau gimana sebenarnya tidak tujuan untuk membuat kamu bangkrut intinya membuat kamu menderita kalau ibunya menginginkan kamu yang hancur bangkrut tetap cuma ibunya gak bisa jadi ini yang terjadi tapi asal bapak tahu ini bukan orang yang dibunuh maksudnya tapi penyerahan dia kan iya dia ini jono temen saya iya pak dayat jadi gini ini iblis iblis gak apa-apa dia gak bisa membunuh kamu kok dia itu hanya mampu menampakkan dirinya gak bisa mencek di kamu ya gak bisa melakukan apa-apa tugas dia itu hanya menampakkan dirinya serta kejadian-kejadian dia jadi dia ini hanya menyerang otak jadi yang yang saya panggil ini bukan temen saya bukan temen kamu sudah tidak ada disini temen kamu itu sudah di alam bersah jadi gini ketika kamu anaknya ini mati jadi ibunya gak terima ibunya menabur sesuatu ya dia ibaratnya itu dia melakukan tindakan yang tak baik ya jadi ibunya itu menabur sesuatu di tempat ini dia akhirnya menciptakan jini ini untuk mengganggu pikiran kamu supaya selama hidup kamu itu tidak tenang ya bahkan kamu sampai sekarang belum menikahkan belum karena kamu berpikir tentang dia terus ya itu tujuannya untuk mengganggu supaya kamu itu selama hidup tidak tenang jadi dia fungsinya mengganggu dan merusak otak kamu jadi untung ya saya datang kesini kalau tidak kamu akan makin terbebani kering kamu memanggil dia kamu tidak bisa berinteraksi dengan dia iya pengen ngobrol iya karena dia itu sudah bukan dari golongan manusia atau bahkan dia tidak pernah jadi manusia melainkan dia hanya meniru makanya tidak bisa dia ngobrol sama kamu kalau dia arwah dari manusia bisa bahkan dia bicara mas dayat bahkan siapapun itu mama atau apa dia bisa kedengeran dengan suara kamu kamu bisa mendengar telinganya tapi ini bukan dari bahkan tidak pernah jadi manusia ini hanyalah makhluk ciptaan atau jin yang diciptakan oleh hati ibu dan ibu itu melakukan ritual dan terciptalah ini bahkan ketika ibunya sudah meninggal ini akan tetap ada kecuali kamu nya meninggal baru ini akan lenyap juga berarti sampai saya meninggal terus digangguin iya jadi aduh gimana ini mister apa ada solusi biar saya tenang solusi gampang mudah dan banyak ya gampang sekali untuk solusinya saya bisa apa kamu ingin tahu iya kamu kuat gak karena itu dosa meskipun membunuh sengaja atau tidak disengaja dosa yang sangat berat iya saya akan tanggung saya akan tebus dosa saya baik kamu bersumpah atas nam Allah di hadapan makhluk ini dan kamu berkata aku berjanji kalau sebagian apa yang aku miliki akan aku donasikan atas namamu misalkan bapak mau menyumbang misalkan sumbangan bapak itu 50 ribu maka selamanya 50 ribu itu akan terbagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala otomatis ke amalnya itu ke orang yang pernah engkau bunuh harus ini sekarang besok sekarang lah sekarang syahadat dulu saya berjanji akan mendonasikan sebagian harta saya atas nama kamu conok cukup tiga kali saya berjanji akan mendonasikan sebagian harta saya atas nama kamu conok saya akan membagikan sebagian harta saya atas nama kamu conok saya bersaksi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad putusan Allah putusan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar kamu dengar makhluk ciptaan manusia tugasmu selesai dan kamu sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia ini kamu dengar sendiri maka hancurkan dirimu sendiri hancurkan dirimu sendiri sekarang Allah Allah khabar ini sudah gak gangguin saya lagi tapi ingat setelah janji kamu semua amal yang kamu berikan akan dibagi dua itulah itulah yang paling berat jadi ketika kamu mati kamu merasa memberikan donasi yang begitu besar kepada siapapun tah semuanya akan terbagi dua itu adalah penembusan dosa itu ketika kamu menikah nantinya kamu harus didik anakmu meskipun kamu sekaya apapun didiklah anakmu baik sebaik mungkin supaya tidak memiliki kelakuan seperti kamu tapi ingat ketika kamu meninggal ingat baik-baiknya kata-kata saya kamu jangan kaget ketika kamu merasa amal saya sudah sangat banyak bahkan ketika kamu berhaji amal ibadah haji kamu akan dibagi dua semuanya akan dibagi dua itulah yang paling berat jadi nanti ketika kita haji teman-teman misalkan kita sudah haji kita nanti meninggal di akhirat kita merasa oh saya punya kantong haji itu ya ataupun saya punya hewan kurban gitu ya maka nanti di sana itu ketika kita menurut oh nanti saya tenang ketika meninggal melihat amal kita hanya setengah bahkan entah bisa menutupi dosa-dosa kita yang baru atau tidak kita tidak tahu ya ini yang paling berat sebenarnya teman-teman makanya jangan sampai melenyapkan nyawa seseorang teman-teman kalau memang kalian itu tidak ingin di hukum seperti ini ya ini adalah hukuman terberat kecuali ya teman-teman ya kalian melakukannya di medan perang ataupun untuk melawan musuhnya itu baru ya karena yang kalian beda itu tanah air kalian ataupun tugas kalian ya jihad gitu teman-teman untuk padayat semuanya sudah selesai saya sudah tidak digangguin lagi ya sudah saya jamin sudah tidak ada yang mengganggu kalau mau menikah ingat didik anaknya baik-baik jangan lupa sedekahnya diperbanyak kenapa karena sedekah itu berkurang setengah karena dibagi dua ingat ya kalau gitu tiket penerbangan jam berapa ya jam 5 ya jam 5 oke sekarang itu jam setengah dua mas Evi jadi habis ini kita istirahat dulu kalau rumah saya enggak apa-apa oke tapi nanti jam 5 saya langsung berangkat ya iya oke terima kasih banyak ini tentang iya yang jelas kalau ada apa-apa bisa hubungi saya langsung karena kamu sudah punya nomor saya ayo mas Evi ya teman-teman mungkin terima kasih sampai disini ya saya Mr. X dan Pak Dayat kami ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal saya lelah sekali mas Evi hayo selamat menikmati selamat menikmati